Saya menggunakan balsa 1,5 mm, saya amplas hingga tipisnya mendekati 1 mm. Untuk covering, saya menggunakan BOPP thermal plastik laminasi 18 mikron dengan metode setrika. Warna biru hanya di bagian bawah menggunakan cat semprot akrilik mereknya Pilox. Kita pasang karet ya, untuk P30 dengan roll balsa. Anggaplah pipa bening ini sebagai pengganti roll balsa, supaya terlihat karetnya bagaimana. Kemudian juga sudah saya lubangi. Nah, pertama bagian tersimpul, kita masukkan di bagian depan, kita dorong ke belakang. Sampai ke belakang, ya, melewati lubang pipa kanan-kiri. Kemudian, kalau menggunakan ini, metode mekanisme DT yang ada pengaitnya, dari samping kanan. Dari samping kanan, seperti ini. Ini kita dorong, melewati tengah-tengah karet yang tersimpul, seperti ini. Kemudian, pipa besi ini, kita ambil, masukkan tepat di tengah jarum atau tusuk gigi. Dorong hingga tembus ke samping, ambil tusuk gigi atau jarum tersebut. Kemudian, depan tarik. Nah, ini akan tertahat. Masukkan dari depan. Masukkan dari depan. Terlihat, dari samping kanan, di antara dua karet. Kemudian, tembus ke samping kiri. Kita ambil. Dorong. Kemudian, tarik keluar. Sudah tertahan. Pemasangan stabilizer. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 kanan-kanan oke ke kanan sedikit ya ternyata kita coba beri putaran karet anginnya lumayan kemudian penerbangan pertama untuk melihat glidingnya saya tidak memasang DT timer saya coba dengan 240 putaran karet Oke bagus oke kelembingnya dapat semoga tidak ada thermal e-gliding ternyata berat depan ya Hai agak berat depan ya radius beloknya bagus sip 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 ini dia kita coba putarannya di angka enam ratusan dengan DT timer DT timer hampir satu menit sekitar 40 detik kita coba 600 putaran karet angini rek sayang stol stol ternyata overpower berarti kurang downtras putaran karet habis DT timer oke DT timer setting satu menitan ya putaran karet 650 ada penambahan downtras ada stolnya sedikit sekali kemudian tidak mau belok ke kanan kurang right rush berarti mana mana aduh ngeblur putaran karet sudah habis putaran karet sudah habis oke jadi di penerbangan kedua saya tambah sudut serang ternyata stol jadi di penerbangan ketiga barusan saya tambah downtras ternyata masih kurang kemudian kurang right rush juga lewat mana ini oke sore hari sekarang sudah jam 5 ngabuburik di tengah sawah alhamdulillah jam 5 sore lokasi semakin sepi karena mendekati karena mendekati buka puasa kita coba 760 putaran karet DT timer saya pasang di 2 menit oke oke bagus kelembing oke belokan oke wah lewat mana ini enaknya uh terlalu tinggi aduh ngeblur lagi putaran karet sudah habis kita coba zoom kita coba zoom mantap mantap 2 menit tanpa thermal mudah bahkan putaran karet belum maksimal waduh 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 terhalang pohon terhalang pohon dt 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 wah sip mantap cin sempurna lumayan ya kalau kalau tadi menerbangkan dari sana oke cukup sampai ketemu lagi laki 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 laki